Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Bertemu lagi bersama saya, Asyikurnia Sari Di video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara menentukan posisi atom netral atau ion Dalam sistem periodik unsur Serta menentukan kecenderungan sifat atom Dalam sistem periodik unsur Menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur Sebelumnya, kalian harus tahu dulu Tentang golongan, elektrovalensi, dan blok Dalam sistem periodik unsur Sebelumnya sudah diberitahu bahwa Golongan dalam sistem periodik unsur Dibagi menjadi dua Yaitu golongan A dan golongan B Golongan A disebut sebagai golongan utama Golongan B adalah golongan transisi Golongan A dibagi menjadi 8 golongan Yaitu 1A hingga 8A Nah, untuk menentukan golongan Ini kan banyak banget ya unsurnya But saya nggak bisa hafal begitu aja Gimana caranya? Caranya cukup dengan modal nomor atom Ini kan simbol atom nih ya Simbol atom Dimana A ini adalah masa atom Z ini adalah nomor atom Modalnya kalian hanya perlu tahu Nomor atom dari suatu atom netral Untuk menentukan sistem periodik unsur Kalau misalnya dia dalam bentuk ion Berarti kalian cari dulu Nomor atom dari atom netralnya Ya, seperti itu Oke, untuk golongan 1A Kuncinya setelah kalian tahu Nomor atom suatu atom netral Kalian cari konfigurasinya Setelah itu cari elektron valensinya Seperti itu Nah, untuk golongan 1A Dia punya elektron valensi Sebanyak 1 buah 2A, 2 buah 3A, 2 ditambah 1 Jadi 3 ya 4A, 4 5A, 5 6A, 6 Dan 7A, 7 Serta 8A adalah 8 2 tambah 6 adalah 8 Nah, di golongan A Kebagi menjadi 2 blok Yaitu ada blok S Dimana orbital terakhirnya adalah orbital S Perhatikan dia hanya dimiliki oleh golongan 1A dan 2A 1A dan 2A Seperti ini Nah, sedangkan golongan 3A hingga 8A Dia termasuk ke dalam blok SP Atau blok P ya Kenapa? Karena orbital terakhirnya ada orbital P Tapi setiap ada orbital P Pasti sebelumnya ada orbital S Jadi mereka digabungkan ya Gak bisa sendiri-sendiri Oke Jadi ini adalah blok SP Atau P Seperti ini ya Sedangkan Pada golongan transisi Itu terdiri dari golongan 3B hingga 2B Dimana Dia terdiri dari Ini blok SD Atau biasa disebut sebagai blok D Atau blok SD Nah, dimana Ini sesuai dengan Posisi golongannya Dia sesuai dengan nomor Elektron valensinya Jumlah elektron valensi Sorry 3B ini berarti jumlahnya 2 ditambah 1 Berarti 3 4B 2 ditambah 2 Yaitu 4 5B 5 6B 6 7B Ini harusnya 2 dan 5 ya Berarti dia adalah 7 8B Khusus 8B Nanti jumlahnya dia adalah 8 sampai 10 Berarti Berarti Orbital terakhirnya itu NS 2 N-1 Sorry N-1 D Pangkat 6 Nah, ini berarti Dia golongan 8B Atau NS 2 N-1 D Pangkat 7 NS 2 N-1 D Pangkat 8 Lalu Golongan 1B Dia terdiri dari Orbital NS 1 N-1 D Pangkat 10 Kalau kita jumlahkan Ini adalah 11 ya 1 tambah 10 Yaitu 11 11 dikurangi 10 Hasilnya adalah 1 Maka dia adalah golongan 1B Dan Golongan 2B Itu terdiri dari NS 2 N-1 D Pangkat 10 Jadi kalau kita jumlahkan Ini adalah 12 12 dikurangi 10 Hasilnya adalah 2 Maka dia masuk ke Golongan 2B Seperti itu ya Oke Contoh Tentukan letak atom-atom berikut Dalam sistem periodik unsur Kemudian tentukan Kecenderungan jari-jari atom Energi ionisasi Afinitas elektron Dan keelektronegatifan Dari atom-atom Yang terkecil Berarti yang ditanya Adalah Letaknya Dalam SPU Terus Kecenderungan jari-jari Energi ionisasi Afinitas Dan keelektronegatifan Dari atom terkecil Berarti nanti kita urutkan ya Untuk menjawabnya Berarti yang pertama Kita tentukan konfigurasi Elektron dulu Dari Masing-masing Atom Oke Atom yang pertama Untuk nomor 1 Kita cari Atom Kalsium dulu ya Oke Kalsium Konfigurasinya Konfigurasinya berarti Ini dia nomor atomnya 20 Kalian sudah belajar Tentang menyingkat Konfigurasi elektron Menggunakan atom gas mulia Oke Atom gas mulia Yang mungkin Itu adalah Argon Kenapa? Karena argon Dia nomor atomnya 18 Ingat ya Atom gas mulia Helium itu nomor atomnya 2 Neon 10 Argon 18 Kripton 3 6 Oke Berarti kita pakainya Argon Karena kripton Dia lebih besar Dari 20 Berarti ini Argon 18 Argon Posisinya dia ketiga Setelah angka 3 Adalah angka 4 Berarti ini 4S 20 ya 4S 2 Nah Untuk menentukan Letak Atom Dalam Sistem periodik unsur Kita ambil Orbital terakhir Yang memiliki Nilai n Yangnya paling besar Inilah orbital terakhirnya Nah Perhatikan Angka 4 ini Dia digunakan Untuk menentukan Periode Sedangkan ini Dia digunakan Untuk menentukan Blok Atau Golongan Utamaka Atau Golongan Transisi Nah Ini adalah Elektrovalensi Elektrovalensi Digunakan Untuk menentukan Golongan Ini Golongan Ini digunakan Untuk menentukan Blok 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 Atau Juga Golongan Sama Ini untuk Menentukan Periode Oke Jadi Untuk kalsium ini Dia masuk ke Golongan Karena orbitalnya Tadi S Dan golongan Ini Elektrovalensinya Adalah 2 Maka Ini adalah Golongan 2 A Terus Periodenya Adalah Periode 4 Cukup mudah Bukan Oke Selanjutnya Setelah Kalsium Disini ada Galium Galium Dengan nomor Atom 31 Saya hanya Ngambil Nomor Atomnya Saja Oke Kita Menggunakan Konfigurasi Atom Argon Karena 36 Lebih besar Daripada 31 Berarti Kita pakai Argon Argon 18 Argon Berarti 4S 2 20 Terus 3D 3D 10 4P Ini 20 30 4P 1 Kita jumlakan Hasilnya Adalah 31 Nah Berarti Orbital terakhirnya Adalah Orbital P Ingat Kalau ada Orbital P Maka Dia harus Dijumlakan Dengan Orbital S Untuk Menentukan Golongan Ini Mereka Dijumlakan Seperti Ini Jadi Orbital Terakhirnya Adalah 4S 2 Dan 4P 1 Maka Golongannya Adalah Ini 2 Ditambah 1 Yaitu 3 Oke Karena Orbitalnya Ada Orbital SP Maka Dia Masuknya Ke Golongan 3A Oke Jadi Galium Dia Di sistem Periodik Unsur Terletak Pada Golongan Golongan 3A Dan Periode Untuk Periode Ambil Angka terbesar Dari Urutan Angka Yang Di depan Ini Ini Angkanya Ada 4 Dan 3 Yang Terbesar Antara 3 Dan 4 Mana 4 Berarti Dia Masuk ke Golongan 3A Dan Periode 4 Oke Selanjutnya Nomor Atom Brom Brom Itu 35 Oke Berarti Konfigurasinya Kita pakai Argon Argon 18 Oke Berarti 4S 2 3D 10 4P 5 Kalau Dijumlakan 18 Tambah 2 20 Tambah 10 30 30 Tambah 5 35 Ya Oke Karena Orbital terakhirnya Adalah P Maka Kita Jumlakan Dengan Orbital S Sebelumnya Ini Berarti Dia Dijumlakan Ini Kesini Nah Berarti Dia Golongannya Adalah Golongan 7A Kenapa 7A Karena Orbitalnya Adalah SP Berarti Ini Golongan Golongan 7A Karena 2 tambah 5 Adalah 7 Dan Orbitalnya SP Periodenya Adalah Periode Periode 4 Setelah Ini Kita Urutkan Berdasarkan Kesamaan Mana yang sama Antara golongan Dan periode Dari Ketiga Atom Nah Tentu Yang sama Disini Kalian bisa Lihat Adalah Periodenya Sama-sama Periode 4 Maka Kita Urutkan Berdasarkan Nomor atom Yang Terkecil Jadi Kecenderungan Jari-jari Atom Dari Ini Kalsium Dulu Karena Kalsium Nomor atom Kecil Kalsium Terus Galium Setelah Itu Dan Brom Nah Ini Kecenderungannya Untuk Jari-jari Atom Karena Dia Dalam Karena Dalam Karena Dalam Satu Periode Yang Sama Dari Kalsium Dari Ca Ga Ke Br Itu Jari-jari Semakin Kecil Sedangkan Afinitas elektron AE Ibu singkat Energi Ionisasi Energi Ionisasi EI Ibu singkat Dan Ke elektronegatifan Makin Besar Karena Dia dalam Satu periode Yang Sama Dari Nomor atom Kecil Ke nomor atom Besar Dia Jari-jarinya Semakin Kecil Afinitas elektron Energi Ionisasi Ke elektronegatifan Dia akan Semakin Besar Kenapa? Karena Jumlah kulitnya Sama Itu sama-sama Dalam kulit 4 Kulit keempat Sedangkan Elektron Valensinya Dia akan Semakin Besar Maka Muatan Intinya Dia akan Semakin Besar Untuk Soal Nomor 2 Sama Caranya Kita cari Dulu Konfigurasi Elektron Dari Masing-masing Atom Berarti Disini Ada Almonium Dengan Nomor Atom 13 Nah Kita Cari Konfigurasinya Dia Menggunakan Konfigurasi Atom Mana Gas Mulianya Oke Neon Karena Neon Adalah 10 Dia Lebih Kecil Daripada Almonium Jadi Neon 10 Posisi Neon Adalah Kedua Setelah Angka 2 Adalah Angka 3 Berarti 3S 2 Setelah 3S 2 Adalah 3P 1 Nah Maka Almonium Ini Dia Karena Blok Terakhirnya Adalah Blok P Maka Dia Golongan Utama Jadi Ini Adalah Golongan 3 Ya Golongan 3 A Sedangkan Periodenya Yaitu Periode Ketiga Karena Nomor Ini Blankuantum Utamanya Adalah 3 Oke Yang Selanjutnya Atom selanjutnya Kita punya Indium Indium Dengan Nomor Atom 49 Nah Berarti Gas mulia Yang kita Pakai Adalah Krypton Karena Krypton Adalah Kurang Dari 49 Berarti Kita Pakai Krypton Dengan Nomor Atom 36 Krypton Dia Posisinya Ke 4 1 2 3 4 Berarti Setelah Angka 4 Ada Langkah 5 Berarti 5 S2 4 D 10 36 37 38 48 Kita Punya Kita Inginkan 49 Setelah 4 D 10 Yaitu 5 P Berapa Ini 3 48 Berarti Ini 1 Berarti Ini Kita Jumlakan Karena Orbital Terakhir Nya Orbital P Nah Dia Harus Dijumlakan Dengan Orbital S Sebelum Berarti Ini 3 Maka Golongannya Adalah Golongan 3 A 3 A Periodenya Adalah Periode Angka Yang Terbesar Dari Urutan Konfigurasi Ini Ada 4 Ada 5 Jelas 5 Lebih Besar Berarti Periodenya Adalah Periode 5 Yang Terakhir Kita Punya Galium Galium Dengan Nomor Atom 31 Maka Menggunakan Gas Mulia Yang Mana Argon Karena Argon Lebih Kecil Daripada 31 18 Argon Posisi Ketiga Berarti Ini 4 S 2 3 D 10 Oke Ini 20 20 30 Berarti 4 P 1 Nah Karena Orbital P Terakhir Maka Kita Jumlakan Dengan Orbital S Sebelumnya Jadi Ini Adalah 3 Maka Galium Galium Termasuk Ke Golongan 3 A 3 A Dan Periode Oke Periodenya Adalah Ini Ada Angka 3 Dan Angka 4 Untuk Bilangan Quantum Utamanya Jelas Angka 4 Lebih Besar Berarti Ini Periode Ke 4 Nah Setelah Tau Seperti Ini Kita Analisis Mana Yang Samanya Nah Kesamaan Dari 3 Atom Ini Adalah Dia Sama Sama Di Periode Ke 3 Nah Jadi Kita Simpulkan Jadi Kita Urutkan Dulu Untuk Menyimpulkannya Dari Nomor Atom Terkecil Berarti Dari Almonium Dari Almonium Terus Galium Selanjutnya Adalah Indium Nah Mereka Dalam Satu Golongan Yang Sama Dalam Satu Golongan Yang Sama Jadi Jadi Dari Al Dari Al Ga In Dia Jari 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 Atom Karena Dalam Satu Golongan Yang Sama Dia Semakin Besar Sedangkan Afinitas Elektron Energi Ionisasi Dan Kelektronegatifan Dia akan Semakin Kecil Kenapa? Karena Periodenya Berbeda Golongannya Mereka Sama Sehingga Jumlah Kulitnya Semakin Besar Sedangkan Elektron Valensinya Sama Sehingga Muatan Intinya Dia akan Semakin Kecil Jika Muatan Inti Semakin Kecil Sedangkan Jarak Inti Ke Elektron Terluar Semakin Besar Maka Jari Jarinya Dia akan Semakin Besar Sedangkan Afinitas Elektron Energi Yonisasi Dan Elektron Negatifan Semakin Kecil Oke Contoh Selanjutnya Yaitu Bagaimana Kita Menentukan Letak Suatu Ion Dalam Sistem Periodik Unsur Nah Ini ada Dua Soal Yaitu Yang Pertama Diketahui Suatu Ion X Memiliki Jumlah Elektron Sebanyak 27 Elektron Jika Diketahui Ion Tersebut Memiliki Muatan Plus 2 Berarti Dia Kation Dengan Simbol Ini X2 Plus Tentukan Posisi Atom Netral Ion Tersebut Dalam SPU Yang Kedua Suatu Ion Y Memiliki Jumlah Elektron Sebanyak 36 Elektron Jika Diketahui Ion Tersebut Memiliki Muatan Negatif Satu Berarti Dian Ion Tentukan Posisi Atom Netral Ion Tersebut Dalam SPU Berarti Jelas Yang Ditanyakan Adalah Posisi Atom Netralnya Atau Letak Periode Dan Golongan Dari Atom X Dan Atom Y Bagaimana Cara Menjawabnya Pertama Kita Harus Tahu Jumlah Elektron Dari Ion Masing Atom Untuk Nomor Satu Yaitu Jumlah Elektron Dari Ion X 2 Plus Disini Diketahui Adalah Sebanyak 27 Buah Ya Berarti Kita Tulis Disini Berarti 27 Buah Elektron Nah Selanjutnya Setelah Tahu Ini Kita Tentukan Jumlah Elektron Dari Atom Netralnya Berarti X Saja Ya Karena Ini Dia Muatannya 2 Plus Artinya Saat Dia Dalam Bentuk Atom Netral Dia Melepas 2 Elektron Sehingga Jumlah Elektron Dari Atom Netralnya Yaitu 27 Ditambah 2 Buah Sehingga Jumlahnya Adalah 29 Elektron Jadi Nomor Atom Dari Unsur X Adalah 29 Nah Selanjutnya Kita Tentukan Konfigurasi Elektron Dari X 29 Nah Karena Dia Jumlah Elektron Ada 29 Kita Pakai Konfigurasi Atom Argon Dengan Nomor Atom 18 Argon Itu Dia Posisinya Ketiga Sehingga Nanti Ini Konfigurasi Selanjutnya Yaitu 4S2 3D Kalau kita Jumlah 18 Tambah 2 Yaitu 20 Berarti 3D 9 Tapi Ingat 4S2 Dan 3D 9 Itu Tidak Boleh Sehingga Kita Perbaiki Jadi Konfigurasi Elektronnya Yaitu 4S1 3D 10 Sehingga Ini Adalah Jumlah Elektron Valensinya Itu 1 Tambah 10 Yaitu 11 Dan Ini Adalah Orbital Terakhirnya Yaitu Orbital D Maka Dia Terletak Pada Blok D Atau Blok SD Karena Dia Terletak Pada Blok SD Atau D Maka Ini Kita 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 Ketahui Atom Atom X Ini Adalah Golongan B Dan Karena Elektron Valensinya Sebanyak 11 Buah Maka 11 Dikurangi 10 Maka Dia Termasuk Ke Golongan 1 B Jadi Atom X Dia Terletak Pada Golongan Golongan 1 B Sedangkan Periodenya Kita Ambil Angka Yang Paling Besar Dari Besar Disini Ini Yang Ketiga Ini Yang Keempat Antara Tiga Dan Empat Mana Yang Lebih Besar Ini Jelas Empat Jadi Dia Terletak Di Periode Empat Dan Golongan 1 B Oke Kita Lihat Suatu Atom Yang Memiliki Nomor Atom 29 Nah Ini Dia Atom Dengan Nomor Atom 29 Yaitu Cu Kita Lihat Cu Apakah Benar Dia Terletak Di Periode Empat Oke Betul Ya Dia Ada Di Periode Empat Dan Golongannya Adalah Golongan 1 B Betul Ya Ini 1 B Untuk Menjawab Soal Nomor 2 Sama Berarti Kita Analisis Jumlah Elektron Dari Ion Jumlah Elektron Dari Y Min Yaitu Katanya Disini Sebanyak 36 Oke Setelah Itu Kita Tentukan Jumlah Elektron Dari Atom Netral Itu Y Saja Oke Karena Dia Ion Maka Saat Dia Menjadi Saat Dia Berada Pada Posisi Atom Netral Untuk Menjadi Ion Dia Menerima 1 Elektron Dari Muatannya Sehingga Kita Kurangi Ya 36 Dikurangi 1 Yaitu 35 Berarti Atom Y Dia Memiliki 35 Elektron Pada Atom Netral Setelah Itu Kita Tentukan Konfigurasinya Konfigurasi Elektron Dari Y Dengan Nomor Atom 35 Karena Dia 35 Maka Kita Gunakan Argon Argon 18 Argon Posisinya Ketiga Kita Lanjutkan Konfigurasinya Setelah Ketiga Yang keempat Berarti 4 S2 3 D 10 4 P Kita Hitung Dulu 18 Tambah 2 Yaitu 20 Tambah 10 30 Berarti Disini Yang diminta 35 Berarti 35 Dikurangi 30 Sisanya 5 Karena Terakhirnya Orbital P Maka Kita Jumlakan Orbital S Dengan Orbital P Ini Jumlahnya 7 Karena Orbital S P Maka Dia Termasuk Golongan A Jadi Untuk Atom Y Dia Berada Pada Golongan Pada Golongan 7 A Dengan Periode Kita Ambil Angka Yang Paling Besar Dari Angka Yang Di Depan Ini Nah Adalah Periode 4 Oke Cukup Sekian Penjelasan Materi Kali Ini Semoga Kalian Paham Untuk Memahami Keseluruhan Konten Materi Kalian Harus Menonton Videonya Secara Berurutan Untuk Materi Perkembangan Sistem Periodik Unsur Sifat-sifat Keperiodikan Unsur Dan Bagaimana Cara Menentukan Letak Atom Atau Ion Dalam Sistem Periodik Unsur Oke Saya Cukupkan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Baik Dari Sisi Penjelasan Maupun Dari Sisi Konten Tolong Berikan Komentar Pada Kolom Komentar Jika Memang Ada Kesalahan Dihawatirkan Ada Miskonsepsi Yang Berkelanjutan Oke Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh